Bisa jadi hari ini Allah hanya berikan rezeki yang sedikit, bisa jadi Allah membuat usaha kita sepi, bisa jadi hari pulang tidak membawa hasil apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, tugas kita hanya berikhtiar, bukan penentu hasil. Soal hasil serahkan semua kepada Allah. Seberapapun hasil yang Allah berikan, itulah yang terbaik untuk kita. Bagaimana sikap penerimaan kita, itulah yang penting. Bersyukurkah atau mengeluh? Kembali pada hukum dasarnya. Bila seseorang berikhtiar, maka Allah akan berikan hasilnya sesuai dengan kesumbuhannya dalam ikhtiar. Sehingga, manakala suatu hari dagangan kita sepi dan Allah membuat dagangan kita ramai di hari lain, maka ini adalah bentuk akumulasi rezeki yang seharusnya kita terima. Rezeki yang memang sudah Allah jamin akan diberikan dan rezeki yang kita peroleh atas ikhtiar yang kita lakukan. Keempat, rencana Allah jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Ketika ikhtiar sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi rezeki belum juga terlihat Allah berikan, maka ingatlah rezeki bukan hanya berupa harta. Badan yang sehat adalah rezeki, teman-teman yang baik adalah rezeki, bisa berdoa hari ini adalah rezeki. Bukankah tatkala ikhtiar yang kita lakukan belum membuahkan hasil, maka kita akan lebih banyak lagi berdoanya? Bukankah tatkala ikhtiar yang kita lakukan belum memberikan hasil, maka akan membuat kita semakin banyak mengucapkan istighfar. Bukankah ikhtiar kita akan menambahkan usahanya? Bukankah ikhtiar kita akan mendatangkan pahala? Bukankah ikhtiar yang kita lakukan suatu saat akan mendatangkan hasil? Kelima, ikhtiar tidak berkolerasi terhadap hasil. Berapa banyak yang kita saksikan bahwa tidak ada kolerasinya antara ikhtiar dengan hasil? Berapa yang berikhtiar ke sana kemari? Kerja keras, usaha sudah dilakukan. Namun, justru mendapatkan rezeki dari tempat lain. Sebagaimana Ibunda Siti Hajar yang melakukan sa'i dari Bukit Shofa menuju Bukit Marwah untuk mencari air? Ketika di puncak Bukit Shofa seolah ada air di Bukit Marwah, begitu sampai puncak Marwah ternyata tidak ada hasil. Lihat Bukit Shofa seolah ada mata air, lari lagi menuju Bukit Shofa. Bahkan, ini dilakukan oleh Ibunda Siti Hajar tidak cuma sekali, tetapi sampai tujuh kali bolak-balik, tetapi tanpa hasil. Saat itulah pertolongan Allah datang. Melalui malaikat dengan wasilah entakan kaki Ismail, keluarlah air yang melimpah luar biasa. Dan inilah yang kemudian disebut dengan air zam-zam. Usaha yang dilakukan adalah antara Shofa dan Marwah. Namun, Allah berikan jawaban atas kesungguhan ikhtiarnya ada di tempat lain. Jangan pernah berhenti berikhtiar lantaran belum membuahkan hasil, jangan pernah berputus asa. Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Sehingga apa yang diinginkan oleh Allah itu cuma satu, yaitu semakin dekatnya kita dengan Allah Sang Pemberi Rezeki. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari video ini. Amin.